Halo teman-teman semua dengan saya Vyas Lutfi di devindo kayaknya udah lama banget saya enggak bikin video dan ya karena lagi senggang saya mau bahas aja jadi bukan coding ya karena kayaknya untuk enggak tahu si topik ini bakalan populer atau enggak jadi nggak perlu jadi saya lebih ke bahas kenapa saya pakai signal jadi kalau kalian mau debat pakai state management balik lagi project kalian segede apa klien kalian kayak gimana dan ya akhir-akhir ini saya dapet project yang state management nya terserah saya jadi saya pakai signal dan sejauh ini sih sangat sangat memuaskan sekali jadi overall udah ke cover semua asingkronus untuk compute untuk kalian bisa baca deh detail-detailnya ini intilahnya compute ini untuk ngelisten apa yang ada perubahan di mana nah paling gampang kalian kalau pakai IPA kalian nge-hit sesuatu kayak si user ID nah cara nge-hitnya kayak gini nih ini movie ya contohnya jadi ini kalau nge-hit fetch user tinggal nge-listen si ID yang berubah aja jadi kalian nge-define si signalnya ini ID nya apa nih kalau nul berarti kan dia nggak nge-hit apa-apa nah kalau ada isinya kalian pakai compute asing dia bakalan nge-listen perubahan yang di-fetch si ID ini dan kalian pasti tahu si signal ini dia nge-catch lokal jadi bakalan gampang banget untuk nge-hit atau nge-destroy si perubahan datanya ini dan ini sebenarnya topik yang saya bahas bukan ke sini sih saya tapi cuman pengen ngelihatin aja si signal ini saya pengen lebih bahas akan beberapa bulan lalu itu kan si flutter banyak timnya flutter dart itu banyak yang di setelahnya kasarnya di inilah ya di dipecat gitu nah si flutter ini apakah tetap jalan Hai dan kan ada saingan baru tuh dari si kotlin kotlin multiplatform dan ya menurut saya menarik sih kapan-kapan kita bahas saya juga nggak pernah ngoding pakai java jadi kita coba nanti dan menurut saya apakah si flutter ini bakalan jalan terus ini sih kalau melihat dari project beberapa ah bulan ini ya mulai dari awal tahun kemarin saya dapat project itu bisa dihitung jari ada cuma tiga klien yang ngerjain untuk flutter dan ya ada yang nominalnya gede ada yang kecil dan menurut saya ini beda jauh banget sama tahun kemarin tahun kemarin saya dalam setahun tahun bisa ngasilin sampai 30.000 dollar dan tahun ini ini udah setengah setengah tahun jadi 6 bulan saya baru ngasilin 12 ribuan dollar jadi setengahnya nah ini sebenarnya sangat jauh sih dari target saya tapi ya mau gimana lagi mungkin sih popularitas si flutter ini berkurang di kalau kalian memang baru dan belum terjun banget ke si flutter ini ya mending bisa dihindarin dulu atau ya tetap boleh belajar dan yang ada yang larang juga bagian si flutter ini kan open source project jadi kalau selama sejauh ini mempunyai beneran si Google-nya nya top dan komunitinya tetap tetap aktif ya bakalan jalan terus gitu cuman kalau dari sisi pekerjaan enggak tahu ya mungkin lagi take winter atau gimana cuman menurut saya tahun ini enggak banyak banget sih kerjaan flutter itu beda sama tahun kemarin dan eh bahkan saya ngelihat ini balik balik lagi sih eh kayak beberapa tahun yang lalu sebelum si flutter si flutter populer itu pakai react natif nah ya saya ngelihat justru trennya balik lagi ke react natif itu dan makin canggih sih dan eh saya pun juga tertarik cuman sejauh ini sih bukan si react natif yang bakalan saya kerja bakalan nyobain si kotlin multi-platform itu karena dibaliknya saya tertarik dibaliknya ya kayak flutter dulu kenapa saya jump in ke flutter sekarang dibaliknya ada google nah ini sih kotlin multi-platform ini dibaliknya ya ada timnya sih eh jad brain itu kotlin multi-platform nah ini dibaliknya kotlin ini ada sih jad brain jad brain agak lambat ya oke nah kalian bisa baca-baca deh saya belum begitu jauh si kotlin ini baca-baca dan nah ini ada di belakangnya ada jad brain dan menurut saya karena jad brain ini suatu perusahaan jadi beneran perusahaan yang menghasilkan money bukan yang full open source kayak gitu jadi ini lebih meyakinkan sih dan kotlin community kan juga udah mulai gede gitu saya belum tahu sih eh si performanya tapi sejauh ini dibandingin flutter mempunyai kita buat untuk epk saya beberapa kali baca artikel gitu si kotlin ini nge-buit lebih kecil ukurannya daripada si flutter dan itu yang menurut saya lebih menarik dan ini pun bukan sebenarnya kayak kotlin ini bukan mainan baru dia udah lama banget dan komunitinya udah growing dan dia sukses karena community jalan dan di belakang ini di support sama ya perusahaan jis brandnya ini gitu dan ya kalau kalian ngelihat beberapa text editornya ini nggak gratis dan kalau kalian ngelihat Android studio dia kan juga belakangnya juga ada jad brainnya juga dan ya kalian bisa ngelihat ini si IDE yang dibikin ini sebenarnya nggak murah sih kalau kalian punya lisensi education ini harganya lebih masuk akal dan saya sih sebenarnya belum tertarik untuk si jam in full ke kotlin karena saya ngelihat beberapa kerjaan belum ke cover jadi belum banyak lawangan jadi kalau kalian memang tertarik daripada ke flutter mending ke si kotlin yang dibikin dulu aja kalian bentuk dari dasar karena mau gimana pun nantinya kedepannya kalaupun beneran si flutter di stop ya walaupun ini open source dan banyak community nya bakalan tetep menurut saya perusahaan berusahaan gede bakalan tetep pindah ke yang bisa nge-cover bener-bener nge-cover daripada open source mending ke tos yang dipikin yang di belakangnya ada perusahaan gede juga jadi kalau saya ngelihat kayak di forum di Flutter Indonesia di Facebook itu masih aktif banget dan banyak banget masih baru dasar mau baru jam in baru nyari kerjaan dan lain-lain kayak gitu it's okay kalian bisa ngikutin dan tutorial si Flutter kan juga makin lengkap dan state management debat di Twitter itu makin banyak dan nggak salah juga sih kalian jamin cuman ya sekali lagi cuma mungkin aja cuma tahun ini yang agak sepi bisa jadi tahun depan bakalan rame Oh ya kalau kalian pengen konsultasi apapun mengenai programming silahkan kontak saya saya bersedia untuk membimbing kalian mungkin kalau emang kalian mau jadi freelance atau apapun itu bisa 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 kontak saya dan ya konsultasi untuk jadi pembimbing kalian mungkin atau kalian lagi ngerjain skripsi dan bisa untuk tanya-tanya saya Oke sekian ngomongan saya mungkin panjang banget dan mungkin mungkin nggak berguna kali bagi kalian cuman semoga sih bermanfaat banget bermanfaat karena ini saya share point of view saya aja kenapa saya ngomrolin Flutter Signal terus Kotlin ini semoga bermanfaat see you hai 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 Terima kasih.